Oh iyo, aku dan Teriska udah siap dengan bahan masakan. Ada susu bubuk, mentega, gula, susu cair, telur, buah naga, jagung manis, terigu, singkong parut, dan keripik kaca. Kata Teriska lor, hari ini dia lagi mau buat Thai Milky Boon. Itu loh, roti susu viral ala Thailand. Aku dan Teriska langsung berbagi tugas. Teriska dengan keripik kacanya, sementara aku parut jagung untuk isian roti. Kalau sudah, aku campur jagung dengan singkong yang halus. Oh iyo, untuk isian roti, Teriska juga udah siapkan buah naga sebagai variasinya lor. Wislah, aku campur juga dengan singkong parut untuk isian rotinya yor. Sementara untuk keripik kacangnya, Teh Rizka campur dengan terigu sebagai dasar adonan roti. Beri juga telur, ragi instan, garam, baking soda, dan juga susu cair. Uleni adonan roti, sampai semua tercampur rata. Jangan lupa, beri tambahan mentega, supaya lembut dan mudah kalis. Lanjut, bagi beberapa adonan roti, untuk diberi sentuhan warna. Pokoknya, bikin yang cantik yor, Teh. Udah jadi, Teh? Mudah, Ndol. Yuk kita isi yuk. Oh iyo, aku jadi kepikiran sama Teh Uci lor. Tadinya, justru Teh Uci yang punya usul buat masak bareng. Tapi berhubung Teh Uci lagi ke Seleo, terpaksa. Jadi aku dan Teh Rizka yang lanjut buat masak. Udah siap ya, Teh? Tinggal dikukus. Biasanya aja yang narusin ya. Oh iya, Teh. Biar aku bareng di sini. Sip lor, sampai di proses terakhir. Tinggal kukus roti, sampai matang. Sekitar 40 menitan. Ini dia lor, milky bun kripik kaca. Cantik yuk. Taburi dengan susu bubuk dan remahan keripik kaca biar makin ciamik hasilnya. Cocok lor. Ternyata perpaduan roti susu, singkong, dan keripik kaca hasilnya bisa jadi enak banget. Rotinya lembut dan susu banget. Isian singkong dan keripik kacanya bikin rasanya makin juara. Apalagi ada sentuhan jagung manis dan buah naga pink sebagai penambah kelezatannya.